Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nahmanu wa nusallim wa nusallim Alaa Rasulullah Setelah mempelajari 5 kam yang harus kita nafikan Maka jelas Bahwa esanya Allah Berbeda dengan Tunggalnya makhluk Kemarin Salah satu kam yang harus kita nafikan Yaitu kam dalam zatnya Allah Kam menthasil Dan kam menfasil Kam menthasil Yaitu Allah SWT ini Esa Zatnya tidak tersusun Tidak terdiri dari tangan Kaki Mata Telinga Dan lain sebagainya Bagaimana dengan air Air tersusun atau tidak Air itu masih tersusun Jadi jangan bayangkan Allah tidak tersusun Sama dengan air yang tidak tersusun Tidak seperti itu Tidak seperti itu Karena air ini adalah makhluk yang tersusun Walaupun tersusunnya air Tidak ada Mana kepala air Kaki air Tangan air Tidak ada Kenapa disebut air ini Sesuatu yang tersusun Karena ketika kita ambil satu teres Ini teresan air Ditambah dengan ketesan yang lain Menyatu Tambah ketesan Tambah ketesan Tambah ketesan Maka air menjadi Banyak Jadi air yang banyak itu Terkumpul Karena beberapa ketes Entah jutaan Keringinan Cahaya Apakah cahaya tersusun Tersusun Walaupun tidak ada Kepala cahaya Kaki cahaya Tangan cahaya Ada cahaya yang kecil Ada cahaya yang besar Contohnya ini apa Menggunakan lampu yang lima wad Berarti cahayanya kecil Di sampingnya lagi Dipasang lampu yang sepuluh Semakin terang tidak Semakin terang Berarti cahaya itu Termasuk dari susunan Ada cahaya kecil Ditambah dengan cahaya kecil Menjadi agak besar Disini seluruh ruangannya lima wad Tapi banyak lampunya Lebih terang gak Lebih terang Nah Allah subhanahu wa ta'ala Datnya ini Tidak tersusun Tidak ada tangan Tidak ada kaki Dan tidak ada bagian Seperti cahaya dan air Betul-betul Esa Jadi biasanya Allah Tidak seperti Tunggalnya makhluk Itu darikan Mutasir Mutasir itu Tersusun Kita dengan badan kita ini Mutasir Ya Jadi satu kesatuan Itu namanya mutasir Gabung Kalau munfasil Itu beda Terpisah Meja dan Ini Terpisah Terpisah Meja dan kaki meja Nyambung Ini namanya mutasir Kaki meja Dan kaki Buat Ini Mutasir Jadi Kam mutasir Dalam Dat Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak Terpisah Susun Mempunyai tangan Kaki Kepala Dan lain Selain Kemudian Kam mutasir Dalam Dat Yaitu Tidak ada makhluk Yang sama dengan Allah Dat Allah Tidak sama dengan Makhluk Itu Kam mutasir Dan kam mutasir Dalam Dat Kam mutasir Gampang ya Kam mutasir Ini Masih banyak Orang yang berpikir Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Tidak Tersusun Lalu bagaimana Bentuk Allah Gak ada tangan Gak ada kaki Gak ada kepala Gak ada mata Gak ada telinga Sekarang lagi Jawabnya Yang hanya Mengetahui Zat Allah Hanyalah Allah Sementara Gak ada makhluk Yang bisa Membayangkan Bentuknya Karena Dan Allah Berbeda Dengan Makhluknya Makhluknya Kemudian Kam mutasir Di dalam Sifatnya Sifat Sifat Ada berapa Banyak Tidak Terbatas Yang kita Bahas Sifat 20 ini Karena dengan Membahas 20 sifat Ini Ini Cukup Bagi kita Untuk Mengenal Tapi Hakikatnya Kitangnya Esa Bakoknya Esa Kudrotnya Esa Irodahnya Esa Tungga Penglihatan Allah Esa Pendengaran Allah Esa Penglihatan Allah Esa Bicaranya Allah Esa Kalau manusia Melihat dengan Mata satu Jelas Dibuka Dua-duanya Tambah Jelas Ada Kata-kata Tambahnya Berarti Tidak Esa Sedangkan Penglihatan Allah Ini Langsung Menyeluruh Esa Semuanya Semua Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terlihat Dengan Jelas Oleh Allah Subhanahu Semuanya Terasa Dekat Semuanya Terasa Jelas Tidak Ada Tampak Jelas Dan Tidak Ada Tampak Lebih Jelas Tapi Semuanya Sudah Sangat Jelas Jelas Sempurna Maka Disebutkan Tidak Ada Makhdub Pun Yang Terbesir Dari Penglihatan Allah Dari Pendengaran Allah Dari Pengetahuan Allah Ilmu Allah Karena Ilmu Allah Penglihatan Allah Pendengaran Allah Esat Dan Menyuruh Sempurna Jadi Jangan Macam-macam Jangan Coba-coba Maksiat Kepada Allah Ini Semua Diketahui Allah Dilihat Allah Didengar Allah Begitu Juga Dengan Kudrot Kuasanya Allah Esat Seluruh Alam Dikuasai Oleh Allah Makanya Tidak Perlu Tuhan Langit Tuhan Bumi Tuhan Air Tuhan Api Tuhan Tanah Tidak Perlu Tidak Perlu Tidak Itu Kam Mutfasil Dalam Sifat Sekarang Kam Mutfasil Dalam Sifat Apa Bahwa Tidak Ada Sifat Makhluk Yang Menyerupai Sifat Allah Siapapun Itu Tidak Ada Yang Sama Sifat Dengan Sifat Allah Baik Itu Dalam Para Nabi Ataupun Malaikat Sifat Sifat Tidak Sama Dengan Sifat Allah S.W.T Kalau Ada Yang Mengatakan Ada Seorang Nabi Yang Sifat Menyerupai Allah Kita Langsung Mengatakan Subhanallah Allah Maha Suci Disamakan Sifat Dengan Makhluk Karena Nabi Walaupun Mereka Ingat Orang 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 Musi Tapi Tetap Derajat Berbeda Para Nabi Tetap Makhluk Allah Malaikat Juga Makhluk Allah Tapi Ini Untuk Dipelajari Disini Ya Jangan Dibicarakan Dingung Karena Allah Dengan Nabi Ini Tidak Bisa Dibandingkan Kenapa Karena Nabi Mempunyai Derajat Tersendiri Jadi Cukup Disini Saja Kita Jelaskan Kita Belajari Kemudian Yang ketiga Kam Dalam Af'al Dalam Perbuatan Allah Dalam Af'al Allah Yang ada Hanya Kam Menfasil Tidak Ada Kam Menfasil Dalam Af'al Tidak Ada Yang ada Hanya Kam Menfasil Yang Tidak Nyantik Tadi Apa Itu Bahwa Mashluk Tidak Ada Yang Mempunyai Perbuatan Yang Hanya Mempunyai Perbuatan Yang Mempunyai Af'al Adalah Allah Kita Berbuat Bukan Kita Yang Berbuat Tapi Kita Dibuat Berbuat Oleh Allah Kita Dibuat Berbuat Oleh Atau Perbuatan Kita Diciptakan Oleh Allah Jadi Makhluk Ini Bergerak Melakukan Sesuatu Itu Bukan Karena Sendirinya Tapi Semua Diciptakan Oleh Allah Yang Mempunyai Perbuatan Hanya Allah Subhanallah Selain Allah Tidak Mempunyai Perbuatan Maka Jangan Karnakan Kam Menfasil Dalam Af'al Seperti Kam Menfasil Dalam Dalam Sifat Bahwa Tidak Ada Makhluk Yang Perbuatannya Sama Dengan Allah Jangan Katakan Seperti Itu Kalau Kita Katakan Seperti Itu Seakan Akan Ada Makhluk Yang Mempunyai Perbuatan Tapi Perbuatannya Berbeda Dengan Allah Tidak Sama Dengan Allah Seakan Akan Makhluk Ini Berbuat Sendiri Hanya Saja Perbuatannya Berbeda Dengan Allah Kalau Kita Katakan Perbuatan Allah Berbeda Dengan Makhluk Tapi Kita Katakan Makhluk Tidak Ada Yang Mempunyai Perbuatan Yang Mempunyai Perbuatan Hanya Allah Sebagaimana Firmat Allah Subhanahu At-Tar'ala Wallahu khalafakum Wa mat Ta'amalun Allah Subhanahu At-Tar'ala Yang Menciptakan Kalian Dan Perbuatan Kalian Itu Kamu Fasil Dalam Af'al Kalau Disebutkan Bahwa Perbuatan Makhluk Berbeda Dengan Perbuatan Allah Af'al Makhluk Berbeda Dengan Af'al Allah Yang Kita Maksud Adalah Bahwa Perbuatan Allah Ini Bukan Kasat Bukan Ikhtiar Bukan Usaha Tapi Perbuatan Makhluk Itu Perbuatan Yang Ada Kasat Ikhtiar Usaha Semua Gerakan Kita Ini Pasti Ada Usaha Kita Berjalan Ada Harapan Mendapatkan Sesuatu Apa Harapan Kita Berjalan Kita Berjalan Dari Sana Kesana Berarti Ada Harapan Kita Sampai Di Sana Kita Bawa Pisau Kenakan Semangka Belah Ada Harapan Semangkanya Belah Itu Namanya Ikhtiar Itu Perbuatan Makhluk Tetapi Perbuatan Allah Ini Bukan Bukan Ikhtiar Kalau Katakan Kun Jadi Maka Jadi Bukan Harapan Lagi Pasti Terjadi Kalau Kita Bawa Palu Misalnya Ini Memaku Tembok Tiba-tiba Tembok Sangat Keras Pakunya Yang Beng Ikhtiar Kita Tidak Tercapai Usaha Kita Tidak Tercapai Maka Perbuatan Allah Ini Bukan Ikhtiar Bukan Usaha Apa Yang Allah Inginkan Kun Menjadi Selain Perbuatan Makhluk Itu Adalah Usaha Istri Kasa Perbuatan Makhluk Itu Ditolong Oleh Allah Kalau tidak Allah Mau Bergerak Maka Manusia Makhluk Tidak Bisa Bergerak Kemudian Zikir Tidak Sekutu Baginya Maksudnya Apa Ini Sekutu Dalam Yang Yang Dimaksud Dengan Sekutu Dalam Bikir Tersebut Adalah Kam Mufasil Bukan Menjelaskan Kam Mufasil Allah Subhanahu Alhamdulillah 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 Alhamdulillah